Halo semuanya, selamat datang di Sintia Mantana Channel Nah, hari ini aku mau berbagi tentang bagaimana sih caranya kamu menentukan judul skripsi nih teman-teman Nah, jadi disini harus aku kasih tau dulu yang pertama adalah kalian harus tau nih, mau kuantitatif atau kualitatif Oh iya, sebelumnya nih, buat kalian yang pengen aku bantu untuk jurusan atau misalkan, apa namanya, judul skripsi yang bagus gitu kan kira-kira apa, bisa langsung taruh aja di kolom komentar oke, nanti aku bantu Nah, disini kalian untuk yang jurusannya akuntansi, manajemen, ekonomi, keuangan, pajak, audit Nah, kalian cocok banget nih di video ini ya teman-teman karena aku akan bantu kalian buat cari tau nih kira-kira apa ya, judul skripsi yang oke gitu kan kadang kan suka bingung, kadang suka pusing gitu kan aku akan bantu kalian Nah, disini aku mau kasih tau dulu nih teman-teman buat kalian yang pengen support channel aku jangan lupa ya, di-share terus juga di-tekni tombol subscribe-nya dan juga loncengnya oke, aku tunggu ya nah, disini juga nih teman-teman pertama, tadi aku udah bilang nih soal kuanti atau kuali itu penting banget, kuantitatif atau kualitatif kuantitatif berkaitan tentang jumlah kalau nggak salah minimal itu ada di 100 teman-teman, koresponden oke, 100 nah, untuk kualitatif hanya fokus pada satu hal misalkan satu perusahaan aja nah, itu aja yang perlu difokusin teman-teman setelah itu, apalagi yang perlu difokusin adalah berkaitan tentang, oke, kalau kita mau ngomongin soal A ya kan, kita mau ngomongin soal A ini kualitatif ya, oh, mau mulai di laporan keuangannya tentang laporan pajaknya, laporan auditnya atau juga bisa tentang asetnya atau juga piutangnya itu bisa kita bahas secara lebih rinci jadi bisa, sebenarnya bisa dikotak-katik teman-teman dalam satu perusahaan itu mau, oke, kita akan bahas lebih dalam tentang laporan keuangan dari perusahaan A pada periode dari 2020 atau misalkan periode 2010-2013 atau 2015 kurang lebih kan sekitar 2-5 tahun lah teman-teman gitu nah, disini untuk yang kuali agak susah kenapa? karena kalian harus cari perusahaannya atau kira-kira perusahaan kan banyak yang gak mau kasih tau datanya gitu kan teman-teman jadi itu yang agak ribet makanya aku milihnya itu adalah kuanti teman-teman aku milihnya itu adalah kuantitatif which mean gimana? jadi kalau kuantitatif itu lebih banyak tentang koresponden aku berkaitan tentang audit so, aku bikin tentang apa ya? pengambilan keputusan seorang auditor nah, auditor yang aku ambil itu dari KAP mana? aku ambil dari pick 4 teman-teman pick 4-nya itu apa aja? pertama ada PricewaterhouseCoopers habis yang kedua itu ada Ernest & Young ada juga Deloitte sama keputusan